Wah asli ini bro, keren, guanteng pol Jadi kali ini kita mau review sebuah laptop gaming punya ASUS di tipe ROG Strix G16 G614CU Yang memiliki model baru serta jeruan baru terutama processor Pake Intel G13 sama VKRT 4000 series Ini keren bro Memang sekilas kalo kita lihat, ini laptop tampilannya sama seperti versi G15 Tapi kalo kita lihat detailnya, motifnya itu beda bro ya Dan untuk laptop yang kita review ini, harganya di bawah di angka 24 jutaan untuk varian i7 Sementara untuk varian yang Core i5, harganya itu selesai 2 jutaan yang tepatnya di angka 22 jutaan sekian Nah, tapi kita disini memilih yang Core i7 karena kita pengen menunjukkan sama kalian performa dari laptop punya ROG ini Karena di dalam laptop ini memiliki beberapa settingan yang menurut saya keren yaitu MUX Suite Yang bisa benar-benar memaksimalkan performa dari VKR sama processornya nanti dan lebih efisien untuk daya pemakan baterainya Mungkin pertama kita ngebahas modelnya dulu bro Karena ini cukup keren dan saya pengen sekali cerita sama kalian Waktu first impression saya buka laptop ini dari dalam kardusnya Kardusnya itu aja keren loh bro ya Jadi pas pertama kita buka kardusnya, itu kerasa satisfying banget Dan desain dari packagingnya kelas ROG banget Jadi gak kayak komputer yang cuma mungkin kotak dalamnya ya, seperti itu aja Nah, kalau punya ROG ini, ini kelihatan beda banget Plus kalau kalian beli, laptop ini mendapatkan paket bundling berupa MOS ROG Strict Impact dan juga tas pepek Yang tasnya itu memang masih sama dengan tahun kemarin Tapi kita mau concern dulu ya, beliau mau ngebahas untuk model desain yang menurut saya motifnya beda dan ini lebih kalem Pertama-tama kita ngebahas untuk logo bagian luar, kalau kita lihat logonya ini dia lebih kalem dibandingkan versi yang lama Terus untuk penegasan garis ini juga berbeda sama yang lama, kalau yang lama itu kan dia ada gradasi warna Kalau ini cuma dikasih tulisan ROG dan garis yang simple aja kayak gini Dan kalau kita buka, dia juga memiliki motif yang sama di bagian keyboard Tapi aksen tulisan ROG lebih kental disini, jadi semacam kayak aksen gamingnya itu kerasa banget bro Untuk keyboardnya RGB 4 zona, lightbar juga masih ada di bagian bawah Tapi ada beberapa penempatan untuk lampu indikator dan juga ioport ini beda Kalau versi lama, dia itu lampunya kan di bagian atas keyboard Kalau yang ini agak nangkering di bagian atas, jadi tampilannya lebih clean aja tampilannya Selanjutnya untuk ioportnya ini juga peletakannya beda Kalau versi lama, dia itu kan peletakan ioportnya terletak di bagian belakang sini Nah kalau untuk versi yang baru, ioportnya terpusat di bagian kiri dan juga panan Plus kalau kalian beli di versi yang Intel, laptop ROG Street ini akan mendapatkan colokan Thunderbolt Lanjut kita akan membahas layar yang ada di ROG G16 ini Laptop ini menggunakan layar yang lebih disempurakan karena dia menggunakan aspek rasio lebih padat pixelnya Yaitu 16x10, meskipun sama-sama Full HD Tapi ini sudah menggunakan WaveView XGA dan juga panel IPS level Serta akurasinya ini diperbarui bro Ini yang seri baru sudah mendukung 100% sRGB Kemudian kalau buat gaming, ini juga sudah 165Hz untuk refresh rate Dan juga, buat teman-teman yang suka untuk kebutuhan live streaming Si ROG ini sudah dilengkapi sama kamera yang sudah include di bagian atas Jadi kalau mungkin hasil bulu-bulu di tahun lalu, ROG ini selalu nggak punya kamera Versi ini meskipun bezelnya masih tipis di sumasinya, tapi sudah dilengkapi sama kamera yang tampilannya juga termasuk seni Selanjutnya laptop ini kalau kita lihat di bagian belakangnya pas kita pongkar Ini ada juga something yang benar-benar sudah disempurnakan untuk sistem coolingnya Kalau versi lama kan dia hanya menggunakan dual buah fan Tapi di versi yang baru, si ROG berinovasi dengan menggunakan triple fan Untuk bisa mendinginkan dan mengakomodasi semua suhu yang ada di dalam sini Jadi selain dia fannya itu nambah, headpadnya juga nambah, ROG Sehingga kalau kalian takut untuk bermain gaming berlama-lama dan takut overheating Ini nggak akan terjadi di versi G16 ini Kemudian untuk faktor pembuangan panasnya atau exhaustnya Laptop ini memiliki 4 buah tempat, yaitu 2 di kiri kanan, kemudian 2 di bagian belakang Sementara kalau untuk spesifikasinya, ini termasuk istimewa Karena sudah menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-13 Yaitu versi Core i7-13650HX Yang memiliki base clock speed di angka 2,6 GHz atau 4,9 GHz Ini cukup menarik bro, karena kalau kita membandingkan dengan versi yang Core i7 Gen 12 Dia kan kecepatan maksimalnya cuma di angka 4,8 Kalau di versi yang baru, dia itu meningkat di angka 4,9 GHz Tapi untuk konsumsi TDP-nya, ini masih menggunakan di angka 55 Watt Tentunya untuk varian prosesor ini juga menggunakan teknologi P-Core sama I-Core Sehingga untuk konsumsi dayanya, ini akan jauh lebih efisien dibandingkan generasi yang lama Selanjutnya, laptop ini yang jadi istimewa selain prosesornya tadi adalah Ada di VGA-nya yang sudah menggunakan RTX 4050 Dan TGP-nya ini gede banget bro, ini menggunakan TGP di angka 140 Watt Dan informasi ini, teman-teman bisa melihat di Nvidia control panel Yang menunjukkan bahwa ini cukup full power banget untuk performa dari VGA-nya Kemudian kalau untuk memori-nya, laptop ini sudah dibekali dengan RAM 16GB DDR5 Yang bisa kita upgrade hingga 32GB Dan juga penyimpan PC Galaxy keempat Yang kalau kita tes, ini ngajir banget bro Speed-nya di angka 5000 MB per second Plus masih ada 1 buah slot kosong lagi Lanjut, untuk ngebahas software yang ada di laptop seri ROG G16 ini Dia juga dibekali sama versi Windows 11 serta Office 2021 Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang komponennya Kalau masalah konsumsinya gimana mas? Konsumsi dayanya termasuk efisien Dengan semua komponen-komponen yang baru Laptop ROG ini kalau kita pongkar Dia itu baterainya gede bro, di angka 90 Watt Dan kalau kita pakai untuk kebutuhan yang standar Atau mungkin untuk banyak multitasking Dia mampu yang paling lama pas coba itu di angka 2 jam setengah lebih hampir 3 jam Tapi kalau umumnya kita gunakan untuk kebutuhannya agak berat Laptop ini hanya akan mampu bertahan di angka 2 jam saja Lanjut, kita akan ngomongin tentang performa benchmark dari laptop ini Yang akan kita tes menggunakan gaming triple E Dan juga beberapa task benchmark Untuk bisa melihat performanya kayak gimana Kalau kita maksimalkan Selamat menikmati Nah, gimana bro menurut kalian? ROG Strix G16 yang kita harap sekarang Ini lebih ganteng atau lebih kurang ganteng Dibandingkan versi yang lama Jadi kalau menurut pendapat saya Versi ini memang jauh lebih keren Karena tombolnya lebih keren Memang minusnya Ini logonya gak nyala seperti yang versi yang lama Terus kemudian kalau kita lihat Ini juga memiliki bobot yang lebih berat Serta lebih tebal Bobotnya kalau versi yang lama itu kan Di angka 2 kg saja Tapi kalau versi yang baru Ini bobotnya di angka 2,5 kg Dan kalau kita cecerin Ini dia jauh lebih tebal Dibandingkan versi yang lama Jadi otomatis kalau kalian bawa kemana-mana Ini akan jauh lebih terasa Tapi kalau misalnya ganteng dan juga performanya Teman-teman bisa melihat sendiri dari versi benchmark tadi Bahwa versi ini udah cukup enak Mampu mengendal semua kebutuhan berat kalian Mau render oke Desain oke Gaming juga keren Layarnya bagus Komponennya baru semua Pokoknya tinggal menyesuaikan budgetnya Jogok apanda Karena harga 20 juta lebih Ini bukan termasuk harga yang murah Tapi kalau kalian mampu berdamai Dengan harga yang ditawarkan oleh Asus ROG G16 Silahkan di bungkus dulu Karena versi ini Memang benar-benar ganteng Yaudah mungkin cukup Saya terima kasih informasi Yang kita bisa sampaikan Semoga ROG ini Bisa menemani kebutuhan teman-teman Untuk bikin konten kayak gini Ataupun untuk main game Dan juga untuk upotan sehari-hari Sampai jumpa lagi Bersama tim Karisma Gencana Dan jangan lupa subscribe Untuk dukung kami Biar kalian tetap dapat Informasi up to date Mengenai laptop terbaru Yang pasti dengan harga yang cukup terjangkau Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb Dan salam josh Semoga bermanfaat kawan Oke Mantap ROG G16 Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton